Intro Ribut hebat dengan Niktagina, Rizky Kinos sempat ucap perpisahan Niktagina dan Rizky Kinos saling membagikan kisahnya selama 7 tahun menjalani pernikahan Dalam penuturannya, baik Rizky Kinos dan Niktagina Mengaku pernah ribut hebat di awal pernikahannya dulu Hal itu diakui keduanya melalui channel Youtube masing-masing Pernah waktu itu kita berantem hebat di awal pernikahan Lupanya waktu itu gara-gara apa Yang jelas setelah berantem aku pulang ke rumah orang tua Bukan Niktagina dalam channel Youtube miliknya Saat pulang ke rumah orang tuanya, Niktagina tidak tinggal terlalu lama Kedua orang tuanya langsung memulangkan anaknya lagi kepada Rizky Kinos Jadi pas sampai di rumah mama dan papa aku Kayak eh Kina ngapain ke rumah, kan sudah menikah Nah sampai situ gak lama aku dibalikin Waktu itu masih tinggal di apartemen kan Jadi dibalikin ke apartemen dan aku kesal banget Kayak ngapain sih harus balik lagi ke apartemen ketemu sama dia lagi Beber Niktagina kala itu Lantaran sudah laru dibulangkan ke apartemen Niktagina mengatakan bahwa Rizky Kinos saat itu marah Jadi pas sampai apartemen Kinos marah yang besar banget sampai akhirnya gue ketiduran Kina istri apaan sih suami lagi marah ketiduran Karena waktu itu ya benar-benar kondisinya sudah malam dan gue sudah ngantuk banget Jadi pas ketiduran kok berasa ya ada remah-remah Pas dilihat wah Kinos habis nonjok tembok Jadi kayak kencang banget dan langsung remah-remahnya runtuh gitu Ungkap Niktagina lagi Pengalaman yang sama pun diceritakan Rizky Kinos Bahkan Kinos sampai mengucapkan perpisahan kepada Kina waktu itu Pernah waktu awal nikah banget deh itu Jadi gue waktu itu asal ucap dan asal ngomong saja Bilang kalau sudah gak sanggup dan mau pisah terus anak-anak sama gue Tutur Kinos segala itu Sejak kejadian itu Kinos belajar banyak hal terutama dalam mempertahankan rumah tangga Tapi dari situ gue belajar banyak hal Untuk bagaimana mempertahankan rumah tangga Kalau lo menyerah pada saat itu Lo cubu bro Lo menyerah begitu saja Jelasnya lagi